Dan mengusap Kolohinu dengan Manihoro tadi dan berubah menjadi sebuah reca atau batung tadi. Perang Sengi terjadi lalu begawan Dok Sotomo kewalahan lalu dia mengeluarkan ajik kemayannya sehingga membuat Prabu Basukesti itu ngelumpruk Mas Bayu. Lumpruk itu gak berdaya seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini tolong Mas Kurit ceritakan bagaimana kelanjutan kisah Prabu Basukesti itu sendiri Mas Kurit. Tolong Mas Kurit ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini tahu tentang kisah Prabu Basukesti itu. Terima kasih Mas Bayu atas pertanyaan yang sangat bagus sekali saya mengucapkan terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan tentang kelanjutan cerita dari Raja Wirata yaitu Prabu Basukesti tersebut Mas Bayu. Nah kemarin saya juga menceritakan tentang kelahirannya Prabu Basukesti di episode yang kemarin dan sekarang saya akan menceritakan kelanjutan bagaimana kematiannya si Prabu Basukesti Mas Bayu. Nah setelah Pateh Jayaloka meninggal, Patehnya Prabu Basukesti meninggal yang kemarin mati Sampio. Nah Prabu Basukesti itu mengangkat Pateh baru Mas Bayu yaitu Pateh Wasita. Pateh Wasita yaitu dia itu adalah adik dari Dewi Poncovati. Nah Poncovati itu adalah istrinya Basukesti Mas Bayu, jadi pernah ipar lah seperti itu. Nah terus yang Raja itu mengatakan bahwa dia ingin istilahnya seleh ke Prabu atau ingin digantikan lah, digantikan, akan digantikan oleh anaknya yaitu Basutoro. Basutoro dan ingin mengundang para raja, para raja-raja, kan negara-negara itu sangat besar dan mempunyai di bawahnya itu masih ada kerajaan-kerajaan. Nah dia ingin mengundang para raja-raja tersebut untuk menjadi saksi akan hal tersebut, akan turunnya tahta si Basukesti akan digantikan si Basutoro menjadi raja tersebut. Nah Sang Raja pada saat itu ingin mengadakan pagrogolan atau berburu, mengadakan jebakan di hutan pandeki untuk mencari hewan-hewan buruan yang nantinya untuk dijadikan pesta raja seperti itu pada acara tersebut. Nah akhirnya mengutus patehnya, pateh baru tadi untuk mempersiapkan peralatan pagrogolan tadi Mas Bayu dan Sang Raja ingin istilahnya ingin sendiri, ingin berburu lah juga melihat pagrogolan tersebut di hutan pandeki tersebut. Nah di pertapan Kapono Ponto, ada pandita Buto, pandita Yakso, bernama Resi Daksotomo, begawan Daksotomo dan anaknya bernama Kolohinu. Serta kedua emban Yaksi bernama Doro Parastro dan Dewistoko. Nah Kolohinu pada saat itu ingin melamar putri negara Wirata ya Mas Bayu yang bernama Dewi Wastu. Nah sekaligus ingin mencoba kesaktiannya, ilmuku itu spiro seperti itu kok, ngerabi anak eratu, raja-raja besar. Dia ingin memberitahu kepada bapaknya bahwa raja Wirata pada saat itu sedang memasang pagrogolan di hutan pandeki tadi. Tadi mengetahui si Kolohinu tadi, mengetahui bahwa sang raja tadi sedang mengadakan pagrogolan di hutan pandeki. Pada saat itu Kolohinu pergi menuju hutan tersebut ditemani dua emban Yaksi tadi, emban Buto tadi. Untuk menemui si raja tadi, si Prabu Baswesdi yang mengadakan pagrogolan. Nah setelah itu di hutan pandeki berhasil sang raja tadi yang memasang jebakan-jebakan tadi berhasil menjebak hewan-hewan buruannya Mas Bayu Upti. Banyak sekali yang seperti kidang, seperti babi hutan, pokoknya hewan-hewan buruan seperti itu. Banyak sekali, lalu mengutus mantunya, anak mantunya yaitu Manungkoro, dan anak-anak lainnya untuk menangkap hewan-hewan tersebut. Nah mengutusnya dimasukkan agar nantinya bisa dibawa pulang, seperti itulah. Pada saat itu tiba-tiba datanglah Kolohinu tadi bersama kedua rasasi tadi, mengatakan kepada sang raja Baswesdi bahwa dia ingin menikah dengan Dewi Wastu, anaknya. Dan kalau tidak diperbolehkan, maka dia ingin menantang para kesatria, kesatria Wirata. Pada saat itu kan banyak sekali ada Manungkoro dan lain-lain. Pada saat itu memancing amarahannya si Parasinopati, salah satunya si Manungkoro tadi, merasa disepelekan seperti itu. Terus jawaban Baswesdi gimana Mas Bayu? Nah, pada saat itu Manungkoro pun memaju Mas Bayu. Karena langsung maju, dan mengusap Kolohinu dengan Manihoro tadi, dan berubah menjadi sebuah reca atau patung tadi. Kesaktian si Manungkoro seperti itu, mengusap orang musuhnya bisa berubah menjadi patung atau reca. Nah, reca itu dibawa ke negara Wirata, Mas Bayu. Nah, setelah itu di negara Medang Kamulian, Sang Raja Prabu Maisworo bermimpi bahwa Sang Raja Wirata itu mengalami nasib buruk. Mengalami nasib buruk, maka ya Pak Raja itu segera mungkin, bersama segera mungkin ingin pergi, memastikan keadaannya Sang Raja Wirata tadi, menuju ke negara Wirata. Nah, memastikan keadaan si Prabu Baswesdi tadi, karena mengilir apakah baik-baik saja atau tidak, dia pergi ke negara Wirata. Sedangkan, ayahnya dari Kolohinu bernama pegawan Daksotomo tadi, mendengar kabar bahwa dari kedua embannya tadi, yang mengikuti si Kolohinu tadi, bahwa Kolohinu berubah menjadi patung setelah melawan si Manungkoro, dan patungnya dibawa ke negara Wirata. Nah, pada itu Daksotomo marah sekali Mas Bayu, pada saat itu dia lalu memasang tumbal, supaya negara Wirata rusak, dan dikatakan bahwa si pegawan Daksotomo tersebut juga sangat sakti Mas Bayu. Dia juga sangat sakti, dia juga memiliki ilmu atau aji-aji yang tidak bisa diremehkan, juga sangat sakti seperti itu. Nah, di Negara Wirata, Prabu Baswesdi tadi, kedatangan tamu, yaitu dari Pertapan Sabtargo Kamunoyoso, Pertapan Pegawan Kamunoyoso, dan Prabu Maisworo dari Medang Kamulian tadi, juga Hario Manungkoro dan Sekutrem. Nah, di situ Sang Raja mengatakan bahwa ia ingin seleh ke Prabun, turun tahta, dan digantakan oleh anaknya Raten Baswesdi. Nah, menjadi Raja di negara Wirata, setelah itu dinubatkan si Baswesdi bergelar Prabu Baswesdi. Jadi, Raten Baswesdi setelah menjadi Raja di negara Wirata, berganti nama bergelar Prabu Baswesdi. Nah, setelah acara penobatan dan makanan besar tadi, tiba-tiba datanglah terdengar suara, suara guduk seperti akan ada badai, seperti itu. Ada petir di langit negara Wirata, ada guduk seperti itu, jadi suara gemuruh seperti di langit negara Wirata. Itu membuat panik para Raja dan warga masyarakat negara Wirata, penduduk negara Wirata. Pada saat itu, kebingungan dari mana asal suara tersebut. Lalu, Kamunoso mengatakan bahwa suara tersebut, itu adalah tumbal atau yang dibuat oleh pegawai Dakswotomo tadi, agar memancing kemarahannya si Baswesdi. Akhirnya, Baswesdi marah, merasa disepelekan seperti itu, karena ada acara penobatan kok, malah membikin luruh hara. Akhirnya, Baswesdi sendiri setelah sejalah karawan ingin menemui Dakswotomo tadi, mencari tahu apa maksud tersebut. Nah, setelah bertemu, lalu mengatakan bahwa Dakswotomo itu tidak rela anaknya kalau Hindu menjadi Pak Tong, ini terjadi perangan diantara Baswesdi dan pegawai Dakswotomo tersebut, Mas Bayu. Sementara, Mas Gurit. Tapi sebelum Mas Gurit, lanjutkan cerita Mas Gurit. Silahkan diminum, Mas Gurit. Nah, mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran cerita dari Mas Gurit selanjutnya, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, terus itu mereka berperang Mas Gurit, Baswesdi dengan Dakswotomo tadi. Nah, terjadi peperangan antara pegawai Dakswotomo melawan Prabu Baswesdi yang sudah turun tata tadi. Nah, pas saat itu perang sengi terjadi sama-sama kuat. Dakswotomo juga kuat. Nah, Baswesdi walaupun sudah berumur namun dia sudah begas raja, dia pasti memiliki kekuatan yang juga luar biasa. Perang sengi terjadi, lalu begawan Dakswotomo kewalahan, lalu dia mengeluarkan ajik kemayannya, sehingga membuat Prabu Baswesdi itu ngelumpruk, Mas Bayu. Ngelumpruk itu tidak berdaya seperti itu. Tidak berdaya karena ajik kemayan tersebut. Nah, pada saat itu juga kelihatan raganya menggigil seperti kedinginan, karena kehilangan kekuatannya tersebut. Nah, kesempatan tersebut melihat si musuhnya Baswesdi tersebut, Leno istilahnya, Dakswotomo lalu membunuh Baswesdi tersebut dengan sebilah keris, Mas Bayu. Kesempatan tersebut digunakan sebaik oleh Dakswotomo membunuh si Baswesdi dengan sebilah keris. Nah, dia lugu gurulah si Baswesdi tersebut. Nah, akhirnya si Baswesdi seorang anaknya tadi, yang menjadi raja, melihat ayahnya gurul tadi menjadi murka. Marah. Marah, marah kepada Dakswotomo. Karena baru saja penobatan yang menjadi raja, kok ayahnya malah tewas seperti itu. Lalu, dikejarnya si Dakswotomo tadi. Dikejar hingga membuatnya kewalahan. Nah, Baswesdi tersebut juga sakti. Dikejar lalu dibikut. Dibikut dan si Dakswotomo pegang Dakswotomo tadi mengaku salah dan bertobat dan mengaku teluk. Seperti itu mengaku teluk kepada sang Raja Baswesdi tersebut. Nah, bukti penurutannya, ia memberikan pusaka ampuhnya, yaitu bernama pusaka Huruk Muktriko, Mas Bayu. Nah, kehebatan dari pusaka tersebut juga tidak bisa diragukan. Kehebatan pusaka tersebut memiliki spesial istilahnya. Memiliki sebuah kekuatan majestir sendiri. Itu pusaka Dakswotomo ya, Mas? Pusakanya Dakswotomo, istilahnya gue, ngijoli kesalahannya seperti itu. Pusaka Huruk Muktriko, tapi mampu membuat, jika yang memakainya sang Raja, mampu membuat negaranya menjadi basuki atau selamat. Gemahri pahlaw jinawi. Dan sejahtera. Dan jika digunakan, pusaka tersebut dibawa untuk berperang, pusaka tersebut dapat membuat yang memakai tersebut menjadi selamat, Mas Bayu. Tadi, pusakanya seperti, pusaka apa ya, penyelamat seperti itulah. Nah, lalu Dakswotomo tadi, setelah dibuat, lalu setelah memberikan pusaka Huruk Muktriko, lalu diizinkan kembali ke pertapaannya. Namun, tetap di bawah, di bawah pemerintahan negara Wirata, seperti itu. Itu diampuni ya, Mas? Diampuni oleh Prabu Basukesworo tadi, Mas Bayu. Karena sudah mengakutobat, dan bukti pertobatannya takluknya, itu di memberikan pusaka Huruk Muktriko tadi, yang sangat luar biasa tersebut, Mas Bayu. Nah, itu tadi cerita tentang tewasnya atau gugurnya sang Prabu Basukesdi, Raja Negara Wirata yang sangat terkenal, karena kebijakannya dan kepemimpinannya yang sangat luar biasa, Mas Bayu. Banyak memberikan tuntunan-tuntunan yang baik, atau perbuatan-perbuatan yang bisa dicontoh oleh para anak-anaknya, Basukesworo dan lainnya, dan memberikan keputusan-keputusan yang sangat luar biasa, bagi penyelamat lah, istilahnya seperti itu. Basukesdi itu juga sangat terkenal sebagai Raja Wirata, salah satu Raja Wirata yang adiluhung atau terkenal seperti itu, Mas Bayu. Yang hebat ya, Mas Bayu. Yang hebat seperti itu, Mas Bayu. Sedikit cerita tentang gugurnya Prabu Basukesdi, Mas Bayu. Terima kasih, Mas Gurit, atas kisahnya tadi. Iya, iya, Mas Bayu. Mas Gurit, tolong lanjutkan lagi, Mas Gurit. Iya, iya, Mas Bayu. Siap, siap, siap. Nah, itu tadi merisa cerita dari Mas Gurit tentang gugurnya Basukesdi. Ternyata Basukesdi gugur di tangan Begawan Daksotomo. Dan melihat ayahnya gugur, Basukesworo marah. Kemudian membalas si perbuatan si Daksotomo tadi. Kemudian Basukesworo menggantikan ayahnya menjadi Raja di negara Wirata dan bergelar Basukesworo, ya, Mas Gurit. Basukesworo. Nah, Basukesworo. Itu tadi, pemirsa. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan tentang cerita lakon-lakon yang ada di Epos Mahabarata. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara. Terima kasih.